selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir kemudian bangunan ini dibeli oleh seorang dari kota Situarjo kemudian sang pemilik rumah meninggal dunia dan sejak saat itu rumah ini menjadi terbengkalai kosong belum terbengkalai ya memang ada hal bersih ya di kamar depan tuh gak boleh ditempati saat masih dipakai ya kamar paling depan gak mungkin tau pak kenapa alasan kok gak boleh ditempati kurang ngerti juga ya tapi pemiliknya memang tidak mengizinkan tidak menikmati ya nah setelah kemudian terbengkalai bapaknya mungkin tau atau mendapatkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hal logistis di tempat ini kalau fenomena banyak loh yang daripada sini pernah bapak menjumpai sesuatu kalau sesuatu sih cuma bunyi tapi yang lain-lain teman jadi bapaknya ini pernah mendengar semacam bunyi-bunyian begitu teman-teman yang berasal dari rumah tersebut namun beberapa teman-teman beliau melihat langsung begitu pak ya baik demikian tadi teman-teman sedikit informasi ya yang perlu saya sampaikan di edisi video kali ini tentang lokasi eksplor kita pada malam hari dan terima kasih dan saya mohon pamit berdiri tentunya kita akan segera melakukan eksplorasi di tempat ini ikuti mata kamera saya kali ini hingga duntas baiklah sahabat kita akan coba melihat ya sebenarnya lokasi eksplor kita pada malam hari itu seperti apa dan memang kalau saya perhatikan bangunan ini merupakan bangunan lawas yang sudah mulai rusak gitu teman-teman baiklah dan sebenarnya lokasi ini persis di pinggir jalan raya namun cerita-cerita yang menghiasi keberadaan lokasi ini ya yang cukup membuat saya tertarik untuk melihat sebenarnya seperti apa baiklah sahabat dan kita akan coba masuk ya ke area lokasi ini tampilan depan bangunannya adalah yang seperti ini bangunan belanda bangunan kuno yang dari cerita-cerita tentang keberadaan lokasi ini ya membuat saya sangat tertarik ingin melihat sebenarnya seperti apa begitu selamat dan sebelum kita melihat eksplorasi lebih jauh kita coba tanya Google dulu jam berapa kita eksplorasi hari ini oke Google jam berapa sekarang waktu saat ini adalah pukul 22.52 22 lebih sekian menit teman-teman dan kondisinya seperti ini ya sepertinya habis dilakukan penebangan beberapa pohon baiklah sahabat sebelum kita melakukan eksplorasi lebih jauh kita coba salam dulu untuk semuanya dari sini how dislikes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari penurut penuturan Bapak yang menjadi informan saya di edisi video kali ini yang disebut kamar bagian depan itu yang ini kamar ini dulu sewaktu masih digunakan ya rumah ini ini sebuah ruangan sebuah kamar yang tidak boleh dipakai dengan alasan yang kurang tahu juga kenapa kita coba masuk wah ternyata tembus ke situ ya baiklah sahabat dan memasuki area ini saya mulai merasakan gerieng-gerieng gitu ya betul tolong saya sudah mulai mengkorok ini di samping bangunan ini ternyata sudah penuh dengan dan saya mendengar suara dan saya mendengar suara selamat menikmati selamat menikmati suara apa bang suara gitu ya dari area yang di depan kita ini ya bangunan yang berada di situ wah ternyata bagian belakangnya sudah full dengan blokar yang seperti itu teman-teman bisa dilihat ya saya mulai mengkorok saya mendengar bunyi gemerincing saya mendengar bunyi gemerincing ya bismillahirrahmanirrahim saya mendengar bunyi gemerincing dari sini kerincing begitu ya satu kali dan ini bagian depannya ya wah ternyata di sini dulu adalah garasinya teman-teman untuk ukuran bangunan rumah ya pada masa itu ini tergolong rumah orang kaya yang tajir gitu ya baiklah sahabat saya suka ya mengeksplore bangunan-bangunan Belanda yang seperti ini karena sensasinya itu bener-bener terdapatkan begitu loh saya seakan-akan ada yang melintas ya ada yang melintas teman-teman dari arah sim tadi ya baiklah di area sini saya sudah mulai merinding pekat selamat mengeksplore selamat mengeksplore selamat mengeksplore selamat mengeksplore selamat mengeksplore kalau saya perhatikan di bagian ini dulu merupakan dapurnya gitu teman-teman dan disitu areal kamar mandinya ya jadi seperti ini bak mandinya cukup panjang juga untuk menampung air kemudian bagian atasnya sudah jebol seperti itu walah saya memasuki areal ini sudah mulai gerian-gerian lagi teman-teman dan intensitasnya meningkat ya dari penunturan bapak yang menjadi narasumber saya tadi di belakang kamera beliau menceritakan pernah melihat ular ya yang sangat panjang dan besar ke areal belakang sana teman-teman namun hanya beberapa detik saja begitu betul ya di bagian belakang ini suasanya suasananya berbeda banget disitu itu sudah tembok pembatas teman-teman namun ini sepertinya ada jalan setapak ya yang bisa menghubungkan ke bagian belakang bangunan ini waduh dan ternyata disini jurang seperti itu di area ini itu memang benar-benar saya rasakan sesuatu keadaan yang berbeda dari ataupun jika dibandingkan dengan area depan baiklah sahabat mengkorok saya di tempat ini Allah masjid Allah segera Muhammad wa rahmat wa rahmat atasnya seperti itu ya kek lah keadaan yang seperti ini saya selalu waspada waspada akan keberadaan ular karena sudah rimbun banget yang seperti ini teman-teman dan ternyata ini langsung terhubung ke area depan sendiri dari bangunan ini kemudian disini itu ada dua buah ruangan toilet ada sesuatu yang jatuh dari atas selamat menikmati saya masih sangat tertarik ya dengan areal belakang ini teman-teman karena di areal ini benar-benar ya memberikan tekanan yang cukup saya rasakan meskipun ini areal di pinggir jalan raya namun masuk lokasi ini tuh langsung bisa kita rasakan ya bahkan di bagian depan sendiri pun sebenarnya kita sudah merasakan sesuatu yang berbeda keren sih lokasi ini saya tuh merindingnya banget teman-teman teman-teman ya baik atau mungkin kita akan matikan cahaya dalam beberapa waktu selamat menikmati selamat menikmati jika kalian memang ingin memberikan eksistensi ya dari keberadaan kalian silahkan berikan eksistensi baiklah sobat di bagian belakang ini memang sudah full dengan yang seperti itu ya kemudian di areal sini ini sudah mulai hancur semua atasnya udah seperti itu baik sobat kita lanjut eksplor ya untuk melihat bagian-bagian dari bangunan ini meskipun ini hanya terdiri dari ruangan-ruangan kosong namun sepertinya lokasi ini cukup memberikan efek getar-getar manca ya namun untuk sekedar jegrak sepertinya belum dan ini memang ruangan yang langsung terhubung dengan garasi bisa dilihat teman-teman jadi ventilasinya itu berbentuk bulat-bulat yang seperti itu ya plafonnya pun udah mulai hancur yang seperti itu baiklah kita sudah berada di ruangan bagian tengah teman-teman dari keberadaan lokasi ini ya kita sudah memasuki semua sepertinya saya belum masuk sini ya wah sudah tadi ya saya cukup tertarik cerita bapak tua tersebut yang menyebutkan beliau pernah melihat ular yang cukup besar ya melintasi pagar yang dibelakang sana namun hanya sepersekian detik saja memang keberadaan lokasi-lokasi seperti ini tidak bisa dilepaskan dari cerita-cerita yang berbau mistis teman-teman karena bagaimanapun juga ya bangunan-bangunan yang mangkrak seperti ini yang tetap menjadi pilihan bagi makhluk Allah SWT yang lain baiklah sobat sebenarnya lokasi ini cukup memberikan sedikit greget saja bagi saya mungkin saya akan membacakan solawat saja di tempat ini teman-teman sebagai penutup explore ya karena bangunannya ternyata hanya terdiri dari beberapa ruangan-ruangan kosong saja yang kita sudah melihat semuanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad alfaadihi lima ukhli bawa al-khaatim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad al-faadihi lima ukhli bawa al-khaatim lima sabak nasir al-khaatim 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 lima sabak nasir al-khaatim al-khaatim wal-hati Ilang siwratikal mustaqim Ilang siwratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi habamadarihi Wa mibadarihi al-adim Wa mibadarihi al-adim Baiklah sahabat Demikian tadi ya Eksplorasi singkat kita di lokasi ini Sebuah bangunan Belanda yang Terbengkalai cukup lama VRK cukup tertarik ya Keberadaan lokasi ini Karena cerita-cerita yang hiasinya Seperti biasa Lokasi-lokasi yang memiliki historis Cerita-cerita yang berbau mistis VRK selalu suka begitu ya Meskipun terkadang saya sendiri juga tidak mendapatkan Fenomena apa yang diceritakan Namun setidaknya Saya cukup mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi Rasa penasaran saya Baiklah sahabat Saya mohon pamit undur diri dulu Saya mendengar Lemparan teman-teman Dari arah pojokan itu ya Baiklah saya mohon pamit undur diri dulu Teman-teman maafkan kalau ada salah-salah kata ya Dan seperti biasa Langsung saja saya tutup Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya